Pemerintah Arab Saudi melakukan berbagai persiapan jelang puncak ibadah haji. Memperketar penjagaan di pos pemeriksaan visa jadi perhatian utama guna memastikan tidak ada jemaah calon haji ilegal masuk ke Mekah Al-Muqaromah. Dan untuk mengetahui informasinya, sudah ada Zainal Abidin di Jeddah Arab Saudi. Zainal, silakan ngelaporan. Jelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi ini terus mematangkan persiapan. Salah satunya memperketat keamanan. Dari tempat kami melaporkan, di kota Jeddah menuju ke kota Mekah saja sudah ada dua cekpoin visa. Jadi para jemaah calon haji yang tidak memiliki visa haji ini dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Konferensi PR juga digelar oleh pemerintah Arab Saudi. Dan informasi ataupun keterangan yang kami dapat, ada 97 ribu kendaraan yang sudah diputar balik akibat tidak memiliki visa haji. Sementara ada 153 pelanggaran visa haji yang ditemukan selama musim haji ini. Zainal Abidin, Reza Ramadan melaporkan dari Jeddah Arab Saudi. Terima kasih telah menonton laporan Anda. Selamat bertugas kembali.